Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 117 lagi ya, unit kedua My House Course, pekerjaan rumah saya. Nah masuk sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Bagian A, perhatikan gambar. Apa pendapat kamu tentang ruangan ini? Berikanlah sebuah checklist terhadap kalimat yang menggambarkan ruangan tersebut. Kalau tidak tahu, artinya lihat di workbox ya. Nah ini ruangannya, gambar 36, ruang keluarga. Nah berikan checklist. Apakah dia itu rapi? Nah ya, dia rapi. Bersih? Ya. Teratur? Ya. Messi ini berantakan? Tidak. Apakah dia kotor? Tidak juga. Kemudian kita lanjut pada yang B, apakah ruangan rumah kamu itu bersih dan rapi dan bersih? Nah ini pertanyaannya terserah masing-masing rumah kamu ya. Nah ini lanjut kepada halaman 118. Perhatikan pada worksheet 3.12. Pilihlah aktivitas bersih-bersih yang kamu lakukan di rumah. Nah ini ada Me-wipe the dirt ya. Melap kotoran. Kemudian mop the floor. Itu mempel lantai. Kemudian tidy up. Merapi-rapikan, melipat pakaian ya. Kemudian scrub the stain. Ini membersihkan, ya membersihkan, bersih-bersih. Menggosok yang noda-noda. Mungkin di sepatu ini ya. Kemudian wash the dishes. Mencuci piring atau peralatan di dapur. Kemudian clean the windows. Membersihkan jendela. Kemudian do the laundry. Mencuci pakaian. Make the bed. Merapikan tempat tidur. Iron the clothes. Menyetrika pakaian. Iron ini ada dua artinya ya. Menyetrika dan juga besi artinya. Kalau kamu pernah nonton Iron Man. Manusia besi. Nah itu dia. Tapi bukan Iron Man itu bukan artinya manusia setrika ya. Tapi Iron ada dua artinya ya. Kemudian kita lanjut. Ini menyapu lantai. Hang the clothes. Menggantung pakaian. Take out the dress. Buang sampah. Kemudian dust the furniture. Membersihkan furniture. Clean the floor. Membersihkan lantai. Water the plant. Menyiram tanaman. Itu worksheet 3.12. Yang mana pekerjaan rumah yang kamu kerjakan. Nah itu kamu pilih nanti ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. pessoal. Terima kasih sudah menonton.